Kepala Dinas Kesehatan Banten, Ati Pramuji Hastuti menjelaskan keterlambatan insentif bagi tenaga kesehatan. Ati menyebut ada keterlambatan pendoman petunjuk pencairan insentif dari Kementerian Kesehatan. Sejak Oktober 2020 hingga Juli 2021, para tenaga kesehatan di Banten belum menerima insentif. Menurut Ati, keterlambatan insentif nakes ini tidak hanya terjadi di Banten, namun terjadi di semua daerah. Karena anggaran pada 2020 hanya cukup membayar insentif hingga September 2020. Sehingga sejak Oktober hingga Juli 2021 ini masih menunggak. Di 2021 ini, anggaran insentif nakes bersumber dari dana alokasi umum melalui hasil reko fusing. Dokumen penggunaan anggaran baru selesai di bulan Juni ini. Banyak kendala pencairan karena dananya dari pusat. Namun di tahun ini, pencairan insentif diinput melalui aplikasi dan ditargetkan akan selesai bulan ini. Ati menyebut tidak semua tenaga kesehatan mendapat insentif, hanya perawat, bidan, dan dokter spesialis. Itu juknisnya dari pemerintah pusat. Nah kemudian siapa yang kategori tadi yang mendapatkan tentunya yang melayani pasien COVID-19. Ada surat perintah tugas dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini kalau rumah sakit direktur. Siapa saja nakes yang melayani di ruang COVID-19, dialah yang berhak mendapatkan insentif. Nah kemudian insentif pun berapa jumlah tenaganya yang dapat bergantung kepada berapa banyak jumlah pasien COVID-19 yang ditangani. Jadi kalau semakin...